Pak Wagup, prosesi pemakaman sudah dilakukan, siang tadi sudah selesai dilakukan. Pak Wagup sendiri melihat bagaimana kondisi Kang Emil dan keluarga ketegaran yang diperlihatkan oleh Kang Emil keluarga. Ya, jadi sejak ada berita tentang tenggelamnya Amanda Ariel, kemudian tidak ditemukan, melihat dan saya berkomunikasi dengan Pak Emil, itu beliau begitu tegar, tidak berbicara panjang, cuma minta doanya tahu, biar saya tegar dan mampu melewati ini semua. Saya katakan mudah-mudahan dan kami yakin ini akan ada kebaikan bagaimana ini semua. Karena kan kalau Allah sudah mencintai hambanya, akan ada cobaan dan kalau sabar, insya Allah. Akan naik derajatnya. Tidak sebaru profa akan begitu-begitu, hadis rasul. Nah, beliau juga sering berbicara kepada saya, di saat kami memimpin di Jawa Barat, setelah program-program dikerjakan, keinginan masyarakat dikuburkan, tapi tetap saja ada sebagian masyarakat yang ngeyel, ada sebagian masyarakat yang tidak suka dan mencelaknya. Pak Gubernur juga bilang, ya Pak U, harus apa lagi, kita sudah melaksanakan keinginan masyarakat, tapi ya kita sobar saja Pak U, ya kita terima dengan keimanan, seperti itu. Jadi di saat Pak Gubernur ada suasana seperti ini, tenang, tegar, saya sudah tidak heran lagi karena keperibadi seperti itu.